Saya minta itu diperhatikan oleh Pak Menteri dan juga pihak terkait, supaya mereka tidak mati kelaparan. Anggota Komisi 4 DPR Hermanto menahan tangis hingga suaranya terdengar bergetar saat rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Hermanto mengungkapkan kondisi pertanian yang memprihatinkan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Pasalnya warga di sumber kekurangan pangan akibat banjir di 4 kabupaten yang mengenai lokasi Lumbung Padi. Hermanto pun mengatakan sejumlah warga di Padang Pariaman menjerit tidak mendapatkan bantuan pangan sama sekali. Oleh karena itu, dengan suara bergetar ia meminta mentan segera bergerak memberikan bantuan pangan. Terlebih menurutnya, hingga saat ini sudah ada 30 warga yang meninggal akibat kekurangan pangan. Saya ingin menyampaikan pertama Pak Menteri ya bahwa di Sumatera Barat ada setidak-tidaknya 4 kabupaten mengalami banjir luar biasa. Dan itu menggenangi semua permukaan yang ada Lumbung Padinya baik itu di Pesisi Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, dan Agam. Termasuk juga di awal tahun di Damasraya. itu menggenangi semua lahan pertanian dan hampir sekarang ini, yang banjir sekarang ini adalah paling parah Bapak Menteri ya. Bukan hanya lahan sawah yang terendam habis, tapi juga rumah segala macam bangunan itu lulu lantan. Saya minta supaya Pak Menteri punya perhatian ke kawasan ini untuk mengambil kebijakan darurat terkait dengan pengadaan pangan. Karena sampai tadi pagi saya mendapatkan informasi ada sejumlah masyarakat di Pesisir di Padang Pariaman itu berteriak bahwa warganya sampai sekarang belum mendapatkan bantuan dalam bentuk pangan. Saya terus terang ya, dalam situasi puasa begini, warga kita itu adalah warga Bapak Menteri juga. dan itu adalah kawasan pertanian. Kekurangan beras. Nah, saya minta supaya bulok nih, bulok mana buloknya? Itu harus segera menuruskan beras di sana. Nah, ini teriakan tiap hari sekarang itu teriakan kekurangan pangan. Nah, saya minta itu diperhatikan oleh Pak Menteri dan juga pihak terkait. Supaya mereka tidak mati kelaparan. Sebab sekarang sudah 30 orang mati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan juga diperhatikan oleh Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih.